Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kita kembali lagi Ya kali ini disini saya akan membahas tentang Info GTK yaitu untuk periode Januari sampai Juni Tahun 2021 atau semester 2 ya Nah kali ini saya akan membahas Tentang login dan juga mengecek validasi Info GTK bagi guru yang sudah sertifikasi Oke langsung saja kita login Saya pilih login langsung ke GTK Nah ini kita masukkan username dan passwordnya Sesuai dengan yang ada di DapokDik Oke ini saya sudah login Nah disini tampilan Info GTK tahun anggaran 2021 Periode Januari sampai Juni 2021 Nah ini status validasi tunjangan profesi valid tapi masih menunggu verifikasi dinas Disini data sudah valid menunggu admin tunjangan dinas pendidikan sesuai jenjang Untuk mengajukan usulan penerbitan SKTP ya Nah selanjutnya jika dalam satu bulan belum juga diajukan SKTP Konsultasikan dengan admin tunjangan di dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya Tapi kalau teman-teman guru maupun operator di statusnya sudah valid Seperti ini menunggu verifikasi dinas Nah itu tinggal menunggu saja nanti akan terbit juga SKTPnya ya Tapi kalau masih ada yang invalid Nah kalau belum valid Nah itu di check lagi Apa yang kurang Biasanya disini ya status Status tunjangannya disini ya Verifikasi data tunjangan ini disini ada Beban mengajar Statusnya sudah checklist atau belum NBTK Usia Kelengkapan data ini juga penting Kepegawaian Keaktifan dan juga kelulusan sertifikasi Kalau ini sudah semua pasti nanti valid Kalau ada yang silang merah Nah dilihat lagi keterangannya apa disini ya Kalau masalah Beban mengajar Nah Ini Perubahan ada di rapodik Sesuaikan dengan sertifikasinya Linearkan dengan jumlah jam mengajarnya Disini ada Keterangan Jumlah jam mengajar atau CCM Linear Kurikulum Dapodik Diakui ya Disini Kalau Linear Dan diakui Ya disini Kalau tidak diakui Nanti ada tulisannya Ya Ini kan Jadi saya sudah diakui semuanya Ya Nah Kalau sudah seperti itu Nanti tinggal teman-teman Tunggu saja Verifikasi dari Dinas Nanti otomatis Penerbitan SKTB Muncul Oke Mungkin itu saja yang dapat saya Sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.